Tujuh pelaku pencuri motor yang kerap melakukan aksinya di wilayah Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Rabu malam 14 Desember, diringkus petugas Polsek Tanjung Priuk. Dari ketujuh pelaku, dua diantaranya terpaksa dilumpuhkan petugas dengan timah panas, lantaran melawan ketika Hendak ditangkap. Selain meringkus para pelaku, polisi juga berhasil mengamankan lima unit motor hasil kejahatan. Mereka yang ditangkap terdiri dari Agus Mayanto, Nur Jaya, Iwan Supangat, Pandi Ahmad, dan Nur Holis. Sementara dua tersangka lainnya yang juga merupakan residivis, masing-masing Nasir dan Marsidi, menderita luka tembak di kakinya. Menurut wakak Polsek Tanjung Priuk, AKP Sutrio, aksi kawanan pencuri motor ini sudah cukup merasakan masyarakat, lantaran tidak jarang mereka melakukan kekerasan di saat melaksanakan aksinya. Kepada petugas keduanya mengaku, motor hasil curian dijual kepada seorang penadah bernama Acong, seharga Rp 1,5-1,8 juta per unitnya. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Postkota TV melaporkan.